Jadi memang ada salah kaprah soal kata liberal ini Jadi apa namanya Kalau misalnya kita buka literatur politik dan hukum tata negara Liberal demokrasi, demokrasi adalah liberal demokrasi kan Justru yang tidak demokratik kita bilang iliberal demokrasi Nah tapi Tafsirnya salah jadi Nah itu mereka salah paham Karena mungkin tahun 50an ya Ada ketakutan yang berlebihan yang namanya liberal itu Terlalu semau-maunya Padahal kan gak begitu Kalau kita bicara secara keilmuan ya Politik dan hukum tata negara Justru namanya demokrasi itu liberal demokrasi Dan itulah yang kita sudah pilih Tapi kalau juga di statistikan begini Kalau dengan konstitusi yang baru Kadang kita kan dituduh masyarakat, warga, kelompok masyarakat sipil ini bebas gitu Padahal di era pasca amandemen konstitusi Kebebasan yang ngawur itu justru ada di tingkatan elit Bebas ngambilin tanahnya rakyat Bebas ngeluarin izin Bebas untuk bikin perusahaan-perusahaan sebagai cangkang untuk menjustifikasi kekayaan mereka Bebas memonipulasi data statistik Cuma itu ditutupin semua kan Yang disodorkan ke publik Yang dibahasakan oleh mereka Soal-soal kekacauan-kekacauan di antar rumah Di dalam gang saja Jadi kalau pertanyaannya Itu konstitusinya yang salah? Ya itu tadi Atau elit politiknya sih? Kalau menurut saya sih elit politiknya Konstitusi itu menyediakan Itu tadi prosedur dan institusi Dan dalam konteks itu Maka yang sekarang menurut saya sudah cukup Bahwa kemudian Dibajak oleh elit politik yang Ternyata gagal jadi oposisi Terus partai politiknya Gak pernah direformasi Itu sudah beyond konstitusi Itu kita membicarakan Habitus politik tentang demokrasi Mungkin kita bisa pakai istilah Yang sering dipakai itu kultur gitu ya Tapi apa namanya Itu yang belum terbangun Bukan salah di konstitusinya itu sendiri Pasal per pasal Kan coba kita beresin dulu istilahnya Liberal Kalau kita di Amerika Kita bilang I am liberal Artinya kita kiri Sosialis tuh Partai Demokrat Kalau di Eropa bilang liberal Itu konservatif Karena yang kiri itu Ada partai buruk Jadi sebetulnya istilah itu Kemudian jadi masuk Di dalam kerumitan Karena dipermainkan Jadi kalau liberal itu Seolah-olah bebas Eksploitas segala macam Padahal sebetulnya liberal Artinya memerdekakan manusia Dan itu yang mungkin kurang Dalam pengalaman dengan masyarakat sipil Masyarakat sipil membutuhkan Liberal ideas Justru karena kita kurang liberal Maka kekuasaan itu menjadi semena-mena Gitu gak Aris? Betul Sampai jumpa di video selanjutnya